Intro Nama saya Artono Prabowo, saya bekerja di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tangerang, bidang pertamanan sebagai pengawas taman. Intro Berawal dari pembina pramuka di sekolah-sekolah di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Bawo sopaan hangatnya menjadi pengawas taman karena kegemarannya bersosialisasi dan bertemu orang. Profesi saya sebelum menjadi pengawas taman yaitu sebagai pembina pramuka di beberapa sekolah di Kecamatan Ciledug. Karena menurut saya pengawas taman adalah pekerjaan yang mulia ya, karena bersosialisasi dengan masyarakat, setiap hari kita bertemu dengan masyarakat, melayani masyarakat yang berkunjung ke taman. Tak hanya menjaga taman tetap aman, tetapi Bawo beserta tim memiliki tugas lain. Seperti menjamin taman tetap bersih, asli dan nyaman. Kalau kegiatan sehari-hari pengawas taman itu, kita melakukan pengawasan di taman-taman yang ada di Kota Tangerang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, kita selalu mengecek kebersihan area taman agar pengunjung selalu nyaman ketika berada di taman. Memang kita setiap harinya berpindah-pindah untuk bertugasnya, karena kan taman tematik di Kota Tangerang itu cukup banyak ya, ada sekitar 27 dan setiap hari kita berpindah tempat. Kalau Brigadis 10-16 itu pengawas taman bekerja, ada 3 sif. Yang pertama itu dari jam 6 sampai jam 2 siang, sif 2 jam 2 sampai jam 10 malam, dan yang sif 3-nya jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Selama hampir 3 tahun bekerja, Bowo memiliki cerita unik dan menarik. Kalau pengalaman unik, banyak juga sih di taman ya. Saya minggu menyeritain ya Mbak Salah, saking banyaknya. Mulai dari pengunjung, kita berhadapan dengan orang gila gitu ya. Karena kan kita sifatnya humanis, jadi kita gak mau kasar sama siapapun yang ada di taman. Kalau suka duka itu pernah beberapa, namanya kita bekerja 3 sif dan ada sif malam ya Mbak ya. Itu anggota dari Brigadis itu kadang suka sering bertemu dengan makhluk-makhluk yang berbeda alam dengan kita gitu. Kalau contohnya bertemu dengan makhluk astral gitu ya, kita awalnya mungkin takut. Tapi setelah sering mungkin karena sudah terbiasa ya jadi biasa aja sampai sekarang sih. Untuk masyarakat Kota Tanggerang, mari kita berwisata ke Kota Tanggerang. Karena di Kota Tanggerang banyak taman-taman yang keren, yang indah, yang sejuk, yang sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang tersayang.